Coba kalian amati kejadian yang terjadi di sekitar lingkunganmu. Seekor ayam menghasilkan 3 butir telur dan 2 ayam menghasilkan 6 butir telur. Kok bisa begitu? Mari kita simak penjelasan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitriya Hairunisa. Di sini saya akan mengulas tentang materi perbandingan, yaitu tentang perbandingan senilai. Mari kita simak penjelasan berikut. Oke, setelah berkenalan, yuk kita masuk ke materi. Mari kita lihat definisi perbandingan. Apa sih perbandingan? Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari 2 besaran sejenis. Nah, sudah tahu kan apa itu perbandingan? Yuk, kita masuk ke materi inti. Selanjutnya, perbandingan senilai. Apa sih perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan antara 2 variable atau lebih, di mana jika suatu variable bertambah, maka variable lainnya juga ikut bertambah, atau sebaliknya. Nah, dari pengertiannya saja, yang menjadi poin penting dalam perbandingan senilai adalah jika suatu variable bertambah, maka variable lainnya juga ikut bertambah. Atau sebaliknya, jika suatu variable berkurang, maka variable lainnya juga ikut berkurang. Nah, sudah tahu kan apa itu pengertian dari perbandingan senilai? Mari kita lihat perbandingan antara jumlah bensin dan jarak tempuh mobil. Di sini, kita bisa melihat bahwa variablenya yaitu jumlah bensin dan jarak tempuh. Di mana, jika jumlah bensin bertambah, maka jarak tempuhnya juga bertambah. Dan jika jumlah bensinnya berkurang, maka jarak tempuhnya juga berkurang. Selanjutnya, kita lihat contoh perbandingan antara ayam dan telur ayam. Jika ayamnya bertambah, maka telur ayam yang dihasilkan juga bertambah. Sebaliknya, jika jumlah ayam berkurang, maka telur ayam yang dihasilkan juga berkurang. Nah, ilustrasi ini sudah saya tampilkan di awal pembukaan video. Nah, inilah bahwa kejadian tersebut dinamakan perbandingan. Nah, untuk menambah pengetahuan kita, yuk kita bahas soal supaya kita lebih memahami materi. Yuk, langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, sebuah bus kota dapat menempuh jarak 170 km dengan bahan bakar 16 liter. Bensin Berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 510 km? Wah, soalnya ini mirip seperti campur ilustrasi perbandingan tadi. Yuk, langsung saja kita bahas. Sebelumnya, kita tuliskan dulu variabelnya, yaitu jarak dalam satuan kilometer, bensin dalam satuan liter. Coba deh, lihat soal pada jarak 170 km, bahan bakar yang dibutuhkan adalah 16 liter. Maka, kita tuliskan untuk jarak 170, kemudian bensin kita tuliskan 16 liter. Kemudian, yang ditanyakan adalah berapa banyak bahan bakar bensin yang digunakan untuk jarak 510 km? Nah, dikarenakan 510 adalah jarak, maka kita tuliskan di bawah jarak yang sudah diketahui 510. Kemudian, yang ditanya adalah berapakah bahan bakar yang dibutuhkan, kita misalkan saja menjadi X. Kemudian, selanjutnya, kita bisa membuat perbandingan menjadi 170 per 510 sama dengan 16 per X. Oke, nah karena ini perbandingan senilai, maka cara untuk mencari nilai X adalah kita kali silang, 170 dikali X dan 16 dikali 510. Jadi, untuk menghitung perbandingan senilai adalah dengan cara kali silang. Oke, sekarang kita cari hasilnya. 170 dikali X sama dengan 170 X. 16 dikali 510 sama dengan 8.160. 170 X sama dengan 8.160. Kemudian, karena X yang ditanya, maka 170 ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga menjadi X sama dengan 8.160 dibagi 170. Sehingga, X sama dengan 48. Nah, jadi nilai X sama dengan 48. Maka, dapat kita simpulkan jika bus kota menempuh jarak 510 km, maka bahan bakar yang dibutuhkan adalah 48 liter. Yuk, kita bahas soal kedua. Supaya kita lebih memahami materi perbandingan senilai. Langsung saja soal kedua. Dian mempunyai uang 170 ribu. Dia menggunakan seluruh uangnya untuk membeli mangga sebanyak 10 kg. Jika Dian hanya ingin membeli mangga 8 kg saja, maka berapa uang yang dibutuhkan Dian? Yuk, langsung saja ke pembahasan. Oke, ayo kita jawab. Di soal kedua ini juga terdapat dua variable, yaitu uang dengan satuan rupiah dan mangga dengan satuan kilogram. Jika uang Dian 170 ribu rupiah, maka banyak mangga yang bisa dibeli adalah 10 kg. Di variable uang, kita tulis jumlah uang Dian, yaitu 170 ribu rupiah. Dan di variable mangga, kita tuliskan 10 kg. Kemudian, Dian tuh hanya ingin membeli 8 kg, mangga saja. Karena yang diketahui adalah satuan kilogram, yaitu mangga, maka 8 kg kita letak di variable mangga. Dan berapa uang yang dibutuhkan kita misalkan dengan X. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa membuat perbandingan seperti ini. 170 ribu per X sama dengan 10 per 8. Karena ini adalah perbandingan senilai, maka untuk mencari nilai X, kita bisa menggunakan cara pada soal yang pertama, yaitu dengan mengalihkan silang. 170 ribu dikali 8 dan 10 dikali X. Kita cari hasilnya, 170 dikali 8 sama dengan 1.360.000, dan 10 dikali X sama dengan 10 X. Kemudian dapatlah 1.360.000 sama dengan 10 X. Selanjutnya di sini, 1.360.000 per 10 sama dengan X. Menjadi 1.360.000 per 10 sama dengan 136.000 sama dengan X. Nah, jadi nilai X adalah 136.000. Artinya, jika Dian ingin membeli mangga sebanyak 8 kg, maka uang yang harus dia keluarkan adalah 136.000. Nah, mudah kan menyelesaikan soal perbandingan senilai? Mudah dong kalau kita sering mengulangnya? Baiklah, itu saja materi dan soal pembahasan yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Semangat ya belajarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa menjaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat menjalankan Hari Raya Aidilkitri. Minel Aydin, Walfa Izin, Mohon Maaf, Lahir dan Batin.